Dan pasca berdetapan status Jakarta tanggap darurat corona, Anda pengguna kereta komuter lain bersiaplah karena ada perubahan jam operasional. Jam operasional KRL di seluruh rute diberlakukan mulai pukul 6 pagi hingga 20 atau lebih pendek dari sebelumnya. Perubahan jam operasional KRL dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona pada transportasi publik. Terima kasih. Itu waktu kedatangan antar kereta juga diperpanjang menjadi 15 hingga 30 menit atau lebih lama dari biasanya. Namun pengoperasian gerbong kereta tetap diberlakukan seperti biasa dengan tujuan agar warga pengguna KRL dapat menerapkan social distancing atau menjaga jarak di dalam transportasi publik. Penyesuaian operasional KRL sebagai bentuk dukungan atas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mengimbau masyarakat agar bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk menghambat penyebaran virus corona. Sementara itu data PT KCI menunjukkan terdapat penurunan jumlah pengguna KRL dalam sepekan terakhir yakni mencapai 50 persen. Jika sebelumnya jumlah pengguna KRL mencapai 1,1 juta orang per hari, kini menurun hingga 450 ribu pengguna. Menurutnya, angka pengguna KRL menjadi gambaran banyaknya warga yang mulai menaati imbauan pemerintah terkait social distancing atau bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Tim Liputan Ainews melaporkan.